Assalamualaikum teman-teman Kali ini Ubay mau cerita tentang Ubay belajar wudu Dulu Ubay kalau wudu biasanya cuma cuci-cuci tangan Yang penting Ubay sudah basah Kayak habis wudu Nah, waktu Ubay mau umur 7 tahun Ubay mulai belajar lagi wudu yang benar Wudu seperti yang dicontohin Rasulullah SAW Kayak gini nih